Islam bagiku adalah suatu konsep di mana kita bersosialisasi dan mengedepankan kesepakatan bersama. Toleransi mengedepankan kebenaran dan tetap menggunakan cara yang baik. Islam itu tanpa intimidasi, paksaan, keberagaman, harmoni, dan penuh dengan rasa cinta damai. Mungkin bagiku jika kau tanya dari mana asal semua ucapku, jawabnya ketika kita tahu yang sesungguhnya itu seperti apa sih dan mau berkomitmen di dalamnya. Bagi ku, orang yang beragama begitu beragam, ketimbangan yang terjadi di mana-mana, hal ini atas dasar agama yang darutnya. Padahal, agama yang mestinya mengajakkan kepedulian tentang elemen-elemen yang merelasi, atau merelasi satu dengan mereka, ternyata dibuat untuk saling menipu satu-satu. Hal ini, agama tak banyak menunjukkan sisi kebaikannya, melainkan sebuah alat untuk menghidup kerusakan. Keberagaman frame tidak menjadikan kita selaku manusia, saling menghormati sama manusia. Hewan, tungguhan, yang mana mereka semua mestinya mendapatkan hak hidup di muka bumi ini. Betapa indahnya, awam ini, jika semua elemen menjaga satu sama lain, dan saling melindungi. Aku, kamu, dia, mereka, kita tidak menjadi satu kesatuan yang sangat amat imam, tenteram, dan penuh dengan rasa cinta, dan jauh dari pengusuhan. Pertikaian, saling membunuh, saling membunuh hak hidup, hak bersosialisasi, hak mendapatkan kebebasan, dalam menjalankan kekeluar keelamaannya, dan saling memakan satu sama lain. Dengan melakukan hal yang paling sederhana, tentunya, yang selalu luput dari kebiasaan kita, yakni tidak membuang sampang pada tempatnya, dan juga tidak mengedepatkan hawa nafsu, ya, kita tidak tahu. Menciptai, makhluk ciptaannya, dan pemelukarannya, aku selalu lupakan ketenteraan. Kalau aku tahu, ketenteraan berasal dari sebuah, bisa digunakan, namun, akan sampai kapan, kalau ini terjadi, sampai kapan, ini yang kita lupi, saling membunuh, satu sama lain, Simuliskan sesuai makan, makan pamananam, hidup dengan sesuai dengan dogma-dogma agama yang usia, dan tidak membentikan suatu keberagama. Aku dari sekolah, mengapa sekolah? Di sekolah, aku banyak sekali mendapatkan pelajaran, pengajaran, pengalaman, baik itu bersifat positif atau mendekati. Jauh, sebelum ke sekolah, keluarga ku adalah sekolah bagi ku. Acuan diriku untuk berkembang dalam bidang akademik, ialah kakakku yang ketiga. Kakakku yang ketiga, dalam memahami dinamika kehidupan, aku menganut pada kakakku yang kedua, bukan menganut sih, belajarlah dari kakakku yang kedua. Terus, ketika aku ingin belajar tentang akidah, ya akidah islam lah, pasti kalian menghubungkan, saya kan islam juga. Aku belajar pada kakakku yang pertama. Lantas, gimana keperan kedua orangtuaku? Mereka berperan sebagai pengarah dan pemberi wadah, pendukung, dan bisa dibilang guru yang baik. Namun, pada saat itu, aku sedikit ragui untuk meyakinkan bahwa mereka, kakak-kakakku, amat sangat baik. Namun, hal ini menjadi suatu kerancuan bagi hidupku, dimana masa itu seakan-akan aku melampaui batas-batas manusia padahal menjadi tekanan dan hampir menjadi benalu. Bagi tujuan hidupku, selanjutnya, ini aku belajar dari ini ya, ketika aku SMP, ketika aku duduk sebangku sekolah dasar, dimana kerusakan dan kekuasaan, feodalistik, terjadi dan lagi-lagi hampir menjadi sebuah trauma bagiku. Namun, semua sirna ketika aku mengajak ke sekolah menengah pertama, SMP, sampai dimana aku dibesarkan di lingkungan yang menontonku untuk menjadi sebuah, bukan sebuah, menjadi diriku seutuhnya. Dimana aku berjuang di, dimana ya, dengan suasana yang penuh dengan kebiadaban, bisa dibilang kebiadaban. Dan aku berjuang bertemu, dan aku berjuang di saat waktu yang sama. Apa yang harus aku simpulkan dari masa lalu, semua pengalaman menunjukkan aku untuk terus berjuang. Belajar dari kesalahan yang pernah aku lelui, atau yang pernah aku lakukan, di masa lalu. Lantas, apa yang selama ini aku lakukan untuk tetap bertahan hidup. Aku percaya bahwa semua akan terlewati. Ya iyalah, masa kita akan berada di situasi yang itu, itu saja. Baik, itu cepat maupun lama. Semua feedback yang aku teringat, baik ataupun buruk, membuat rasa bahagia atau merasa kesal dan sedih. Kunciku, untuk menjalannya dan mempercayai peluang untuk bisa keluar dari semua masalah. Baru bawut, tetapi tidak memburukkan diri, walau sewaktu-waktu aku tak tahu siapa diriku. Dari sekian banyak nilai, ya aku coba ceritakan. Mungkin rasa kepercayaan adalah kunci yang aku pegang saat ini. Mengapa? Coba, ayo kenapa. Karena kepercayaan yang saat ini aku perjuangkan, mampu memberikan nilai kebebasan. Keberagaman, kasih sayang, toleransi, perdamaian, dan lain sebagainya. Terjadi karena adanya kepercayaan, dan berusaha untuk memberikan hal, membelikan pilihan. Pilihan, apa, 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 apa. Lalu menyempatatinya. Terima kasih. 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 Terima kasih.